Halo guys, jumpa lagi di Macamanga. Kali ini gue mau nge-review komik yang judulnya Oshinoko, Anak Idola. Ya jadi komik ini belakangan hype banget ya di Indonesia maupun di luar negeri. Dan alasannya gampang sih. Pertama itu dia pengarangnya ya, Aka Akasaka. Dia itu adalah pengarang Kaguya sama Love is War. Dan cukup sukses. Kaguya sama juga udah terbit komiknya di Indonesia. Udah sampe volume 8 kalau gak salah. Dan ya udah dibuat animenya. Ngomong-ngomong tentang anime Oshinoko ini juga animenya sedang dalam tahap pengerjaan ya. Jadi populer gitu. Di Indonesia sendiri baru 3 volume. Volume 3 nya ini terbit baru minggu lalu 8 Juni 2022 ya. Di Jepang sendiri udah terbit sampe volume 8. Dan yang patut dipuji kali ini adalah ya finally gitu. Ini adalah salah satu komik yang versi Indonesia nya terbit lebih dulu dibanding versi Inggrisnya ya. Jadi good job Akasa ya. Udah mendahului Fist Media atau apapun lah penerbit nanti di versi Inggrisnya ya. Gitu ya. Dan kalau kalian lihat gambarnya ini ya. Menurut gue kalian bakal setuju bahwa gambarnya itu bagus ya. Karakter ceweknya itu gambarnya cantik-cantik. Dan karakter ceweknya juga keren gitu. Cool gitu ya. Seperti ada efek sharingan gitu. Cuma ini bintang ya. Karena dia idola artis bintang. Jadi matanya menarik gitu. Sekarang kita bahas masalah harga ya. Harganya itu menurut gue sedikit mahal. Kenapa sedikit mahal? Karena pertama satu komik ini harganya Rp48.000. Di dalamnya ada halaman berwarna. Cuma satu dua halaman pertama ya. Mungkin kalian bilang. Iya dong pantas dong Rp48.000. Oke. Dan mengingat ukurannya juga lebih besar dibanding komik standar. Mungkin kalian bilang. Iya pas Rp48.000 harganya gak kemahalan. Cuma ada satu hal yang mau gue komplain. Kertas berwarnanya ini kertas biasa ya. Bukan kertas lux. Itu sedikit yang membuat gue kecewa gitu. Kenapa gak dijadiin Rp50.000 aja deh. Tapi pakai kertas lux. Atau gak sebenarnya Rp48.000 menurut gue harusnya udah pakai kertas lux ya. Soalnya kalian lihat ini Spy X Family Rp45.000. Dia udah pakai kertas lux. Ini kan lebih mahal Rp3.000. Jadi udah kasarnya kelebihan ini udah ditanggulangi oleh Rp3.000 perak dong. Ya itu mah akal-akalan gue aja deh. Intinya ya begitu. Tapi oke. Itu masalah harga. Sekarang kita bahas masalah ceritanya ya. Ceritanya sendiri menceritakan tentang seorang dokter. Yang bertemu dengan idolanya. Ini idolanya ya. Namanya itu Ai Hoshino. Si Ai Hoshino itu adalah idol ya. Seperti dari grup JKT48. AKB48 gitu. Dia itu idol. Tapi suatu hari. Dia itu datang ke klinik dokter ini. Dan dalam keadaan mengandung. Gitu. Gak diketahui ayahnya siapa. Dan itu buat seorang idol atau artis lah. Itu merupakan skandal besar ya. Karena pertama. Si Ai Hoshino ini baru umur 16 tahun. Kalian bayangin aja. Bukan artis. 16 tahun mengandung aja udah bakal jadi berita heboh. Apalagi ini artis. Bakal jadi skandal kan. Akhirnya si dokter ini bersedia membantu si Ai Hoshino ini. Dan ketika membantu dia. Dia itu dibunuh oleh seseorang. Akhirnya dia tewas. Dan sebelum tahu pembunuhnya siapa. Tiba-tiba dia sudah berinkarnasi. Menjadi salah satu anak kembarnya si Ai Hoshino ya. Gitu ceritanya. Dan saudara perempuannya itu juga ternyata adalah reinkarnasi dari orang lain itu. Jadi. Gimana ya. Mereka bisa dibilang bayi super. Dan pada akhir di volume 1 ini. Ini bakal spoiler banget ya. Si Ai Hoshino ini akan terbunuh. Nah. Akan terbunuh ya. Tapi gak diketahui pembunuhnya siapa. Akhirnya si anak laki-lakinya atau si dokter. Namanya Aqua. Setelah jadi anaknya si Aku Hoshino ini. Al Hoshino ini. Dia itu bertekad untuk mencari pembunuh. Si Ai Hoshino. Yang kemungkinan juga sama dengan pembunuh dirinya gitu. Jadi itulah misi dia sekarang. Nah. Bagaimana cara dia menemukan? Dia harus masuk ke dalam dunia artis. Nah disitu kalian akan melihat gitu. Kehidupan artis atau idol yang sebenarnya itu tidak segemerlap yang ditampilkan gitu. Ada persaingan. Duit yang sebenarnya tidak seberapa. Kalau kalian gak populer. Gitu udah. Jadi sama aja seperti pekerjaan kita sehari-hari gitu. Cuma pekerjaan mereka itu kelihatan glamor. Gitu. Jadi itu yang ingin ditekankan di komik ini sih. Cuma yang gue harapkan adalah. Komik ini gue harap gak jadi panjang banget ya. Soalnya. Ini emang menceritakan fakta tentang kehidupan artis. Tapi. Kan ada endgame-nya gitu. Endgame-nya adalah dia mencari pembunuh si Ai Hoshino. Jadi gue gak kebayang kalau komik ini diterbitin panjang gitu. Jadi gue berharap komik ini itu selesailah dalam 15 volume, 13 volume gitu. Ya jangan sampai kayak Kaguya sama Love is War. Gue gak koleksi. Cuma pas gue mau koleksi. Gue tertarik lucu ceritanya. Tapi setelah tau. Itu sampai 27 volume. Gue mengurungkan niat gue gitu. Karena. Itu adalah komik humor. Jadi. Gue kepikiran kayaknya kepanjangan. Cuma mungkin gue salah ya. Buat kalian penggemar Kaguya sama. Tolong tinggalin komen deh. Bener gak sih pendapat gue. Volume terakhirnya bakal kayak dipanjang-panjangin atau gimana gak. Gitu. Soalnya komik humor itu menurut penelaman gue. Awalnya lucu. Kalau terlalu panjang. Nanti leluconnya jadi bakal garing gitu. Itu menurut gue. Cuma mungkin gue salah ya. Jadi ya itulah. Ya intinya gue berharap komik ini. Gak bakal terlalu panjang lah. Oke. Isinya udah oke. Ceritanya oke. Dan kesimpulannya adalah. Yang seperti yang kalian lihat ya. Gambar itu bagus. Jadi gak ada komplain buat hal itu. Eh ngomong-ngomong. Sorry. Ada komplain sedikit ya. Gambar itu bagus. Gak bisa dipungkirin. Cuma nanti itu bakal tambah banyak karakternya. Dan menurut gue. Baru nih volume 3 nih. Kejadian ini baru gue alami. Sempet kayak ketukar gitu karakternya. Kalian lihat ya karakter ini. Sama karakter ini. Dia itu adalah dua karakter yang berbeda. Mirip banget. Dan perbedaannya itu cuma warna rambut. Jadi ketika gue baca ini. Eh kenapa lagi ceritain ini? Lah kenapa dia tiba-tiba ini ngomong sama siapa? Oh ternyata ini orang yang berbeda. Gitu ya. Baru kali ini sih gue alamin ini. Di komik ini gitu. Mungkin gue belum terbiasa atau gimana. Cuma. Ya jadi mirip gitu karakternya gitu. Lucunya gitu. Gitu gambar anime. Cuma ya seselain itu. Gak ada kekurangan lagi sih. Gambarnya udah oke. Bagus. Dan. Kalau kalian nanya. Wajibkah kalian koleksi komik ini? Gue gak bisa jawab ya. Bergantung kalian sih. Kalian suka genre yang real gak? Gitu. Ini sebenernya. Soalnya gini genrenya kayak nyeritain fakta. Humor sekaligus misteri. Jadi. Tiga genre disatuin gitu. Ya itu ya. Menariknya gitu. Cuma ya. Harapan gue tetep. Jangan sampai ini komik jadi kepanjangan. Nanti bakal jadi nge-bosen nih gitu. Ya cuma gue juga gak tau kan. Ya. Menurut gue. Komik ini sekarang skornya 7,5. Dari 10 lah. Overall. Oke. Kalau. Gue belum bisa ngasih 8 ya. Karena gue gak tau ini tamatnya bakal gimana. Kalau ini bener tamatnya bisa sampai volume. 13, 15 gitu. Gak dipanjang-panjangin. Ini. Ini bisa. 9 bahkan skor yang menurut gue. Cuma. Potensinya gue takut ini dipanjang-panjangin. Mengingat pengarangnya itu adalah pengarang kaguya sama Love is War gitu. Itu yang gue takutin doang sih. Contoh lainnya. Komik dipanjang-panjangin. Bukan dipanjang-panjangin ya. Detektif Conan deh. Sampai sekarang pun gue suka banget detektif Conan ya. Cuma. Satu-satunya yang gue benci detektif Conan itu adalah. Kapan sih Conan jadi dewasanya? Gitu. Jadi kayak. Suka. Tapi benci juga gitu. Jangan sampai komik ini jadi seperti itu deh. Karena menurut gue ini potensinya bagus banget. Dan ceritanya juga seru. Kocak. Oke lah. Gitu ya. Jadi ya menurut gue. Ini layak koleksi buat kalian. Yang bukan cari manga tentang perkehagian ya. Lebih cari tentang fakta. Seperti. Kayak Shell at work gitu. Menjelaskan sesuatu di dunia ini. Komik ini itu udah bagus. Oke. Jadi ya terima kasih udah nonton. Pastiin kalian like video ini kalau kalian suka. Dan juga tinggalin komen ya. Menurut kalian gimana sih komik ini? Bagus gak? Potensi kedepannya gimana? Menurut kalian kaguya sama itu dipanjang-panjangin gak? Kasih tau gue ya. Karena gue sedang mempertimbangkan untuk mengkoleksi kaguya sama gitu. Cuma. Seperti yang gue bilang. Gue takut. Nanti volume-volume terakhirnya jadi garing. Gitu sih. Jadi ya oke deh. Terima kasih. Dan juga pastiin subscribe biar gak ketinggalan review komik gue selanjutnya. Sampai jumpa. Di video selanjutnya.